Intro Ratusan warga Palestina selasa 25 Oktober 2022 berunjuk rasa di perbatasan jalur Gaza dan Israel untuk mengecam serangan militer Israel di tepi barat. Dengan mengibarkan bendera Palestina dan membakar lusinan ban, pengunjuk rasa beraksi hanya sekitar 500 meter dari pagar pembatas. Unjuk rasa ini sebagai kecaman atas serangan militer Israel di bagian kota tua Kasbah yang menewaskan 5 warga Palestina. Sementara itu di sisi lain tepi barat, ribuan warga Palestina berkumpul untuk memakamkan 5 warganya yang tewas akibat serangan militer Israel pada Senin 24 Oktober. Jenasa korban kemudian diarak untuk selanjutnya dimakamkan. Ada pun salah satu korban diyakini sebagai pemimpin kelompok milisi bernama Sarang Singa. Serangan yang dilakukan militer Israel kali ini dinilai sebagai salah satu yang paling mematikan sepanjang 2022. Lebih dari 125 warga Palestina telah tewas dalam pertempuran Israel-Palestina. Sebelumnya, militer Israel melancarkan serangan terhadap sebuah markas yang diduga kuat adalah basis grup bersenjata di Kasbah, Barat Gaza. Target serangan adalah sekelompok milisi Palestina bernama Sarang Singa yang dituduh Israel sebagai pelaku penembakan fatal dan sejumlah serangan ke Israel. Dalam serangan kali ini menewaskan 5 orang dan puluhan luka-luka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.